Intro Halo bosku Jumpa lagi ya Bersama saya Arwita Sono Channel Oke kali ini Saya akan coba untuk kupasan Setubob penguat sinyal ya Penguat sinyal untuk HD Digital Television atau TV Nah Kalian pasti belum tahu ya Untuk apa untuk memanfaatkan STB ini Agar bisa apa agar bisa Menangkap untuk siaran digital Ataupun Untuk menangkap siaran analog Nah sebagai contoh ya Untuk cara memaksimalkan STB seperti ini ya Setubob penguat sinyal Nanti bisa kita coba untuk Ke TV LED Nah TV LED Ini TV LED ya 32 in Lalu bisa ke TV tabung Nah TV tabung Oke Untuk Cara Memaksimalkan STB seperti ini ya Kita cek Untuk video berikut ini Nah Sekarang Akan saya coba Buka ya Untuk fitur Dan cara Memanfaatkan Serta cara pakai Serta apa Memaksimalkan Agar gambar Serta audionya Super mantap Kita buka dulu Ini hanya sebagai contoh ya Saya sebagai contoh Menggunakan Metrik Apple HD Nah Ini masih Baru ya Masih baru Nah Untuk Untuk Bentuk ya Nanti seperti ini Nah disini ada Apa Ada USB Ada USB Lalu ada Panel ya Ada Ada untuk Power on off Menu Untuk Volume Dan channel Nah Yang sekarang Yang jadi pertanyaan ya Yang jadi pertanyaan Kita akan ulas Satu persatu ya Kita akan ulas Satu persatu Di STB ini Itu bisa Mengeluarkan gambar Mengeluarkan gambar ya Itu setara dengan HD Lalu ada yang Versi Apa 480P Atau 320P ya Untuk yang Kabel RCA Kabel RCA ini ya Kabel RCA ini Itu Hanya bisa Dipakai Ke TV tabung Nah Ini untuk RCA Bisa Menghasilkan gambar Itu 320 Atau setara dengan 480P Nah Untuk yang HDMI Untuk yang HDMI ya Untuk yang HDMI Nanti Bisa Menggunakan Kabel Seperti ini Kabel Seperti ini Kabel Seperti ini ya Ini untuk yang HDMI Lalu Yang jadi menarik Apa Yang jadi menarik Di sini Itu ada Untuk Antena In Nah Di sini Untuk Antena In Jadi Antena Itu Bisa Kita Pakai Antena Digital Seperti Toyo PE Dan Bisa Juga Kita Menggunakan Antena Biasa Antena Biasa Bisa Antena Digital Juga Bisa Nah Lalu Lalu Apa Untuk Loop Out Loop Out Ini ya Itu Apa Itu Bisa Beralih Dari TV Digital Ke Analog Jadi Tidak Usah Khawatir Ataupun Colok Apa Cabut Pasang Cabut Pasang Antena Nah Di sini Sudah Tersedia Untuk Loop Out Nah Seperti Ini Ini Untuk Loop Out Itu Digunakan Untuk Beralih Ke TV Analog Jadi Media STB Ini Walaupun Bisa Menangkap Sinyal HD Bisa Juga Menangkap Siaran Analog Sekarang Akan Saya Coba Cara Pasang Ke TV Tabung Dan Ke TV LED Untuk Ke TV Tabung Saya Bisa Atau Kita Bisa Menggunakan Jalur RCA Jalur RCA Seperti Ini Ini Untuk Yang Ke TV Tabung Nah Seperti Ini Tinggal Kita Colokkan Tinggal Kita Colokkan Ke Soket RCA Audio Video Di Nah Ini Untuk Instalasi Ke TV Tabung Nah Seperti Ini Untuk Cara Instalasinya Ini Yang Ke TV Tabung Seperti Ini Sekarang Untuk Yang Ke TV LED Kita Akan Coba Juga Untuk Cara Pasangnya Yang Yang Ini Untuk Instalasi Ke TV LED Nah Ke TV LED Seperti Ini Kita Apa Kita Bisa Ambil Untuk Dua Ya Bisa Kita Ambil Untuk Jack RCA Ini Untuk Jack RCA Untuk Jack RCA Tetapi Apa Tetapi Untuk Kelemahnya Gambar Kurang Begitu Maksimal Nah Untuk Yang TV LED Untuk Yang TV LED Lebih Baik Kalau Ada HDMI In Kita Bisa Menggunakan Yang Namanya Kabel HDMI Seperti Ini Nah Kabel HDMI Seperti Ini Sangat Bagus Karena Untuk Keawetan Dan Kualitas Gambar Lebih Mantap Caranya Gampang Tinggal Kita Colokkan Ke STB Seperti Ini Lalu Tinggal Kita Sambungkan Ke HDMI Karena Ini HDMI Sudah Saya Modif Untuk Di Televisi Itu Berada Di Bawah Jadi Di Bawah Nanti Kepentok Yang Ada Di Bawah Panel Jadi Seperti Ini Sudah Saya Modifikasi Untuk Soket HDMI Kalau Berada Di Samping Itu Lebih Enak Dan Lebih Bagus Tetapi Karena Tiap TV Atau Tiap Merek Itu Berbeda Letak HDMI Untuk Ke TV LED Tinggal Kita Sambungkan HDMI Seperti Ini Saja Nah Seperti Ini Saja Ini Sudah Bisa Kita Pakai Untuk Ke TV LED Nah Seperti Ini Untuk Cara Sambungnya Nah Seperti Ini Untuk Antena Untuk Antena Itu Tinggal Kita Sambungkan Saja Untuk Jalur Antena Seperti Ini Nanti Untuk Kabel Tinggal Kita Sambungkan Di Antena In Nah Ini Untuk Antena In Seperti Ini Nah Ini Sudah Bisa Kita Gunakan Untuk Menerima TV Digital Atau HDTV Nah Ini Untuk Yang Ke TV LED Selanjutnya Akan Saya Coba Kupas Yang Versi Loop Out Tadi Oke Sekarang Kita Oke Tadi Sudah Saya Kupas Untuk Ke TV Tabung Menggunakan RCA Ini Ke TV Tabung RCA Lalu Ke TV LED Saya Menggunakan Kabel HDMI Diingat Lagi ya Untuk RCA Dan HDMI Itu Untuk Kualitas Gambar Lebih Bagus Yang Menggunakan Fitur HDMI Oke Untuk Selanjutnya Yaitu Yang Dinamakan Loop Out Loop Out Ini Fungsinya Sama Untuk Ditaruh Antena Tetapi Soketnya Berbeda Kalau Yang Antena Biasa Soketnya Seperti Ini Untuk Antena Biasa Soketnya Seperti Ini Hanya Seperti Ini Saja Seperti Ini Tetapi Untuk Loop Out Ini Untuk Loop Out Ini Berbeda Bukan Seperti Ini Tetapi Female Nah Female Seperti Ini Ini Kita Masukkan Yang Female Seperti Ini Kita Masukkan Seperti Ini Yang Ini Langsung Ke Antena Langsung Ke Antena Jadi Apa Jadi Untuk Keunggulan Dari Loop Out Ini Ada Dua Fungsi Bisa Untuk TV Digital Atau Siaran Digital Dan Bisa Untuk Siaran Analog Karena Karena STB TV Box Seperti Ini Untuk Penguat Sinyal Itu Dominannya Digital Karena Kita Untuk Digital Itu Masih Belum Rata Bisa Kita Gunakan Untuk Siaran Analog Jadi Untuk Penguat Analog Siaran Analog Itu Juga Bisa Karena TV Digital Itu Ada Channel Tertentu Yang Tidak Bisa Kita Lihat Seperti Contoh Untuk RCTI Ataupun Untuk Global Itu Tidak Bisa Kita Lihat Lewat STB Seperti Ini Jadi Untuk Mengakali Agar Bisa Mendapatkan Sinyal Yang Tidak Bisa Kita Lihat Di TV Digital Kita Bisa Menggunakan Yang Namanya Jalur Loop Out Jadi Bisa Beralih Dari Digital Ke Analog Untuk Soket Nanti Berbeda Ya Untuk Soket Nanti Berbeda Sebagai Tambahan Sebagai Tambahan Karena Sekarang Baru Musim Yang Namanya Antena Kipas Antena Kipas Yang Seperti Ini Saya Saya Ambil Contoh Dulu Sebagai Tambahan Seandainya Kalian Akan Menggunakan Antena Kipas Seperti Ini Antena Kipas Seperti Ini Misal Kita Pasang Ke STB Seperti Ini Apakah Berhasil Tidak Karena Untuk Antena Ini Untuk Daerah Yang Saya Tinggali Saya Padukan Dengan STB Itu Hasilnya Kurang Maksimal Bahkan Tidak Ada Gambar Tetapi Seandainya Kalian Menggunakan Antena Antena Biasa Ataupun Antena Seperti Ini Itu Sangat Bisa Antena PX Seperti Itu Bisa Lalu Untuk Antena Toyo Seperti Ini Juga Bisa Nah Sekarang Yang Menjadi Pertanyaan Yang Menjadi Pertanyaan Bagi Kalian Yang Sudah Terlanjur Membeli Apa Membeli Antena Digital Seperti Ini Dan Tidak Mendapatkan Hasil Solusinya Hanya Apa Hanya Menggunakan Yang Namanya STB Set To Box Penguat Sinyal Seperti Ini Kalaupun Untuk Antena Seperti Ini Untuk Area Yang Gampang Sinyal Itu Antena Digital Sudah Bisa Tanpa Harus Menggunakan Yang Namanya Penguat Sinyal Atau STB Seperti Ini Jadi Bagi Kalian Bagi Kalian Yang Untuk Antena Digital Digital Seperti Ini Yang Belum Maksimal Untuk Penerimaan Channel Bisa Menggunakan STB Penguat Sinyal Nah Khususnya Untuk Antena Seperti Ini Sekali Lagi Ini Hanya Untuk Daerah Tertentu Saja Atau Daerah Yang Gampang Sinyal Ataupun Mudah Sinyal Karena Antena Seperti Ini Itu Untuk Daerah Yang Susah Sinyal Jangan Sekali Kali Menggunakan Antena Yang Seperti Ini Itu Tadi Untuk Penjelasan Saya Atau Memaksimalkan STB Penguat Sinyal Agar Bisa Ke TV Tabung Dan TV LED Dan Hasilnya Super Mantap Dan Super Bagus Itu Tadi Untuk Fitur Yang Ada Di STB Jangan Sampai Salah Pasang Untuk RCA Itu Ada Tersendiri Untuk HDMI Juga Ada Tersendiri Untuk Loop out Juga Ada Tersendiri Untuk Antena Juga Antena Tersendiri Jangan Sampai Kalian Apa Kurang Paham Untuk Memaksimalkan STB Penguat Sinyal HD Seperti Ini Itu Itu Tadi Untuk Hasil Cara Memaksimalkan STB Seperti Ini Agar Lebih Bagus Untuk Penerimaan Gambar Ataupun Untuk Audio Jadi Ada Cara Untuk Ke TV LED Dan Tentunya Ke TV Tabung Dan Hasilnya Bisa Maksimal Untuk Kejernihan Juga Bagus Untuk Audionya Juga Full Mantap Stereo Itu Tadi Untuk Caranya Sekali Lagi Akhir Kata Semoga Bermanfaat Salam Rambut Jekra